Intro Bukan MU, halan justru pertimbangkan gabung Man City Bomber berusia Dortmund, Erling, halan dikabarkan mempertimbangkan untuk gabung Manchester City di tengah kabar yang menyebutkan ia bisa gabung Manchester United Halan sudah masuk incaran MU sejak lama Mereka bahkan sudah coba memboyongnya saat ia masih bermain di Salzburg Halan kemudian pindah ke Dortmund dan masih terikat kontrak sampai tahun 2024 Namun demikian, MU disebut masih terus berusaha mendatangkan striker neurologia tersebut MU pun sekarang disebut optimis bisa merekrut Halan Apalagi dengan hadernya Refregnik di Old Travel Kini ada kabar kurang sedap bagi Manchester United dalam perburuan Erling, Halan Striker berusia 21 tan tersebut diklaim tak mempertimbangkan pindah ke Old Travel Halan masih disebut membuka opsi untuk bergabung dengan rival MU, yakni Manchester City Klaim itu dihembuskan oleh pandit asal Norwegia Andreas Korsund via Sport Mall Andreas juga mengklaim bahwa salah satu alasan Halan tertarik pindah ke Main City adalah karena ia terkesan dengan Etihad Stadium Akan tetapi ia juga menyebutkan Halan tak akan dilepas begitu saja oleh Dortmund Andreas menyebutkan bahwa Dortmund masih akan berusaha sekut tenaga agar bisa mempertahankan Halan di Signal Iduna Park Manchester City buka satu-satunya pesaing MU dalam perburuan Erling, Halan Kabarnya Halan juga diincar oleh Real Madrid Pertukaran Ferran Torres dengan masa depan Barcelona akan segera terjadi? Striker Manchester City Ferran Torres dikaitkan dengan Barcelona sebaliknya di Citi Zen Juga tertarik dengan pemain muda Barca, Dico Gonzalez Ferran Torres yang saat ini sedang mengalami cedera dikabarkan ingin kembali ke Spanyol setelah didatangkan Manchester City pada musim panas 2020 lalu Sejak kedatangannya, Torres mampu membuktikan kapasitas dengan mencetak 9 gol dan 4 asis dari 29 laga yang sudah dijalani bersama Main City di Liga Inggris Namun dilansir dari Marca, Torres dikabarkan telah meminta pelatih Main City Pep Guardiola untuk kembali ke Spanyol di tengah minat dari Barcelona Kabar ini muncul setelah CEO Barca Ferran Riverter melakukan perjalanan ke Manchester yang diduka sebagai upaya untuk membuka pembicaraan dengan City terkait Torres Di sisi lain, Mundo Deportivo melaporkan bahwa Pep Guardiola makan balang bersama dengan Ferran Riverter dan meyakinkan Torres bakal dilego Namun Pep tak cuma melego Torres dengan muda Mantan pelatih Bayern Munich itu juga ingin merekrut pemain muda Barcelona, Dico Gonzalez Pep dikabarkan terpesona dengan penampilan Dico Gonzalez telah resmi ditarik ke tim utama dari Barcelona B Dico sebenarnya nyaris bergabung dengan City di tim mudanya ketika sang ayah Fren Gonzalez menjadi pelatih di Akademi Tapi pemain berusia 19 tahun tersebut lebih memilih tetap menimba ilmu di Akademi Barcelona Lama siyah hingga saat ini Prediksi Aston Villa vs Manchester City 2 Desember 2021 Aston Villa akan menjamu juara bertahan Manchester City pada pakaian ke-14 Liga Inggris atau Premier League 2021-2022 Kamis 2 Desember 2021 Pertandingan di Villa Park dijadwalkan kick-off 0-3.15 waktu Indonesia Barat Villa belum terhadang bersama sampel lati baru Stephen Gerrard Dibawah kendali ex-gelandang Liverpool dan mantan Arsitek Rangers tersebut Villa telah meraih dua kemenangan dari dua pertandingan Pertama, Villa menang 2-0 menjemuh Brighton lewat gol-gol Oli Watkins dan Troy Wings Setelah itu, Villa menang 2-1 di markas Crystal Palace melalui gol-gol Matarget dan John McGinn Laga ketiga bakal menjadi ujian berat lawannya adalah anak-anak asu Joseph Guardiola City selalu menang dalam lima laga terakhirnya di semua ajang Terkini mereka menaklukkan West Ham 2-1 melalui gol-gol Fernandinho dan Ilkay Gundogan City juga punya catatan pertemuan yang bagus kontra Villa Selalu menang dalam tujuh banderokan terakhir di semua ajang Bisakah Gerrard membawa Villa menghentikannya? Perkiraan susunan pemain Aston Villa 4-3-3 Manchester City 4-3-3 Prediksi skor akhir Aston Villa 1-2 Manchester City Kontrak tersisa 18 bulan, Riad Mahrez segera diganjar Manchester City kontrak baru Manchester City meningkatkan tawaran untuk mengikat Riad Mahrez dengan kontrak baru Dengan kesepakatannya saat ini tersisa 18 bulan lalu dengan bayaran yang hanya 3 miliar rupiah per pekan Riad Mahrez senang tinggal di Manchester dan ingin bertahan lebih lama di klub setelah bertunangan selama musim panas Kontraknya saat ini di Stadion Etihad tinggal 18 bulan lalu karena akan berakhir pada musim panas 2023 mendatang Kiri laporan dari Sunsport menyebutkan bahwa pihak Manchester City sudah berencana untuk memperbarui kontrak pemain internasional Ajazair itu Riad Mahrez telah menjadi pemain kunci di Scott Aswan Pep Guardiola Utamanya dalam 2-3 musim terakhir Dan di musim ini dia sudah mencetak 8 gol dan 2 asis dalam 18 penampilan di semua kompetisi Riad Mahrez akan meninggalkan Manchester City pada Januari mendatang Karena membelah negaranya di Avkorn 2022 dan sebelum dia berangkat untuk membelah Ajazair Pihak klub ingin lebih dulu menyelesaikan kesepakatan kontrak baru untuk pemain berusia 30 tahun itu Sementara itu pihak Deci Dizan juga percaya diri bahwa mereka akan bisa membuat Raheem Sterling menyetujui kontrak baru Dia juga melihat kontraknya tersisa 18 bulan lagi di Stadion Etihad dan telah banyak dikaitkan dengan minat dari Barcelona Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!